Aku pengen bahas DM dari followers, mari kita baca sama-sama Aku pengen tanya, Kak, katanya kalau kita gampang memvisualisasikan apa yang kita pengen, berarti itu udah ada di masa depan Jadi kalau seumpama awal-awal agak susah bayangin ya, tapi kita tetap berusaha memvisualisasikan apa yang pengen kita wujudkan Apakah itu benar-benar terjadi ada di masa depan kita? Pertanyaan ini menarik banget sih buat aku Kalau di kontennya Kak Tresnani kan dia pernah bahas tuh ada orang jenius number one Dia bilang kalau misalkan kita sudah membayangkan, tiba-tiba kayak muncul aja gitu di kepala kamu pengen menjadi itu Itu sebenarnya sudah ada di masa depan dan tinggal define timingnya Nah, apa itu define timing? Waktu terbaik yang akan terjadi Nah, waktu itu kan misteri ya, takdirnya kapan itu hanya Tuhan yang tahu, di usia berapa kamu bisa mencapai itu Kalau misalkan kamu berusaha untuk visualisasi, don't try so hard to manifest sebenarnya Jadi jangan terlalu berusaha untuk manifest sekeras mungkin Intinya adalah, kalau dari aku sendiri ya Harus sinkron nih, harus balance dari pikiran kamu, perasaan, keyakinan, dan actionnya Percuma ya kalau misalkan kamu sudah yakin berdoa, tapi kamu tidak mengambil langkah sekecil pun Itu sayang banget sih Dan tidak akan terjadi di masa depan Karena yang ngejalanin realita hidup tuh kamu Nih tangan nih badan kamu Yang ngejalanin hidup kamu sendiri Tuhan kan gak bisa menuntun kamu, ayo, ayo jalan Jadi energi yang kamu sampaikan kepada Tuhan lewat doa-doa, lewat keyakinan, lewat dari manifest kamu Itu bisa terjadi, energinya itu bisa ditangkap Kalau kamu balance semuanya dengan action Langkah kecil aja dulu ambil, misalnya kalau kamu pengen jadi dokter yang aku bilang Ambil langkahnya, nonton youtuber yang membahas kedokteran Atau ikut seminar kedokteran Masuk ke kuliah universitas kedokteran Ikut tes ini Pokoknya langkah-langkah kecil itu yang menambah ilmu kamu nih Semakin langkah yang kamu ambil Kayak anak tangga satu persatu kita coba nih Kamu ilmunya semakin banyak Naik satu tangga lagi Kamu dapet sesuatu lagi Semakin yakin di kamunya Oke aku nanti bisa nih jadi dokter Kayak gitu, ngerti gak maksud aku Aku sangat percaya ya Aku pribadi memang percaya apa yang udah kita pikirkan itu sudah ada di masa depan Balik lagi ke define timingnya Waktunya itu kapan terjadi kita gak tau ya Jadi yang penting kamu usaha dulu dari sekarang Gagal itu gak apa-apa loh Maksudnya yang penting kamu sudah berusaha Daripada kamu tidak pernah mencoba terus menyesal Pesan aku buat teman-teman yang nonton video ini Apapun ya mimpi kamu Coba langkah kecil dulu Jangan terlalu fokus ke hasilnya Kamu terlalu jadinya mikirin kamu sudah ada di sana Tapi coba pelan-pelan Rasakan dulu nih proses yang kamu jalanin Iya dong Ibarat gini loh Kamu pengen naik ke lantai 20 Dari lantai 1 Masa iya kamu lengkahin kaki kamu Sampai lantai 20 kan gak bisa ya Kan kamu harus lewatin lantai 2 3, 4, 5, 6, 10, sampai 20 Orang jenius number 1 aja bilang Ini punya segala daya Jadi jangan pernah remehin apa yang ada di pikiran kamu sih So be careful what you think You attract what you are Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!